Terima kasih telah menonton Sejumlah wisatawan mengaku sebelum pulang ia sengaja mampir di pusat oleh-oleh untuk membeli keripik tempe dan keripik buah yang merupakan cemilan khas Malang Keripik tempe, terus keripik apel, keripik nangka, strudel, lain-lain Bu, ini dipesan sama kerabat atau emang ibu ingin beli sendiri? Buat oleh-oleh aja, buat tangga-tangga teman Mau dibawa kemana, Bu? Bekasi Sementara itu, Rudy Adam salah satu pemilik toko oleh-oleh khas Malang mengatakan di lebaran kali ini Penjualan oleh-oleh khas Malang naik 200 persen jika dibandingkan tahun lalu Membeludaknya pembeli juga cukup membuat pemilik toko kewalahan Keripik tempe masih menjadi favorit bagi wisatawan Perpemintaan mulai Ramadan malam 21 itu, itu mulai rame Tapi kita ya antisipasi, ya goreng sebanyak-banyaknya Supaya cukup untuk hari raya Biasanya kalau hari raya, hari Senin ya Biasanya sampai minggu pasti rame Bagi kita kewalahan Pak yang paling diminati apa Pak? Keripik buah atau keripik tempe atau apa Pak? Keripik tempe aneka rasa sama yang ori Selama libur lebaran kali ini, sejumlah toko oleh-oleh juga sudah mempersiapkan diri Untuk mengatasi lonjakan pembeli Ya ini dengan menambahkan stok keripik tempe sebelum hari raya Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur